...keberkahannya, dan mongkong-mongkong kita semua panjang umur sehingga kita bisa menikmati hasil buah-buah nyanyi bersama-sama lagi. Pusat kondang Das Ad Latif dalam sebuah ceramahnya pernah menyindir orang-orang komunitas hijrah yang sangat gampang melabeli seseorang sebagai kafir seolah menjadi panitia hari kiamat. Das Ad Latif mengungkapkan, ia bahkan pernah kena sasaran dari orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Menurutnya, ia sampai pernah saling berbalas dengan seseorang di Facebook yang menuduhnya tidak mengemalkan sunnah hanya karena tidak memiliki jengkot. Tak hanya masyarakat umum, Ustad Asal Makassar ini juga pernah menyebut jika ada artis yang baru dua bulan hijrah tapi sudah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Hal itu ia ungkap saat hadir dalam podcast Deddy Corpusher. Meski tidak disebut siapa artis yang dimaksud, namun ada sederet artis yang telah mantap berhijrah, pernah disorot publik karena menuai kontroversi tentang berbagai hal. Di masa remaja, Pipik Dian Irawati adalah cover girls majalah Remaja Aneka tahun 1995 hingga 1997. Dia juga pernah menjadi model video musik dan singki untuk dua MV yakni Mungkinkah dan Kuingin. Setelah dipersunting Ustadz Jeffrey Albuhori, Umi Pipik lebih memilih mengurus rumah tangga. Kemudian, saat Jeffrey hicrah dan menjadi penceramah, Umi Pipik mulai tampil tertutup. Belakangan dengan status janda, Pasha ditinggal mendiang Ustadz Jeffrey pada 2013, yang fokus menjadi seorang penceramah. Sayangnya, beberapa waktu lalu, wanita kelahiran 26 November 1977 ini menuai kontroversi atas ucapannya terkait Pilpres 2024. Saat itu, ibu empat anak ini sempat menyinggung soal kecurangan Pilpres yang memenangkan Paslon Prabowo-Gibran. Pusingan Umi Pipik tersebut kontan menuai sorotan publik terutama dari pendukung Paslon Prabowo-Gibran. Berupaya meredam ketegangan, anak sulung Umi Pipik, Abizar Al-Gifari, meminta maaf atas pernyataan ibunya. Dalam permohonan maaf tersebut, Abizar mengaku sebagai pendukung Paslon nomor urut dua. Belakangan, Umi Pipik juga melakukan permohonan maaf. Dia meminta untuk tidak lagi saling serang di media sosial sebagai sesama saudara sebangsa. Siapapun yang memimpin negeri ini, kata Umi Pipik, ada harapan besar bagi sang pemimpin untuk dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan masyarakat luas. Muhammad Ghaussar, Hikmah atau Akrab dipanggil Uki dulunya adalah gitaris dan populer Noah. Demu dengan alasan ingin mengenal Islam lebih baik dan melakukan hijrah, ia hengkang dari grup Noah pada 2019. Lanya keluar dari Noah, ia juga tampak sepenuhnya meninggalkan dunia musik. Dengan tampilan barunya yang lebih syarih, suatu ketika ia membuat pernyataan kontroversial terkait bidang yang telah membesarkan namanya. Ex-gitaris kelahiran 5 Oktober 1981 ini, suatu waktu pernah menegaskan bahwa musik adalah salah satu hal haram yang ada dalam ajaran Islam. Pada awal masa memperdalam agama, Uki mengatakan masih mempercayai bahwa bermain musik masih halal dan diperbolehkan. Namun setelah belajar lebih dalam, pria 42 tahun itu pun, memilih untuk meyakini pendapat Ustadz yang menyebutkan bahwa musik haram hukumnya. Lebih lanjut, Uki mengatakan jika selama hidupnya menjadi musisi, derajatnya tidak pernah terangkat meski terkenal dan memiliki banyak uang. Uki pun mengingatkan untuk teman-teman musisi agar bisa meninggalkan dunia musik. Karena ia menilai jika musik itu haram dan pembuka pintu maksiat. 5 masa lalu, Vivai Rahmawati adalah salah satu artis yang kerap tampil terbuka. Aktis kelahiran 17 September 1979 ini dikenal membintangi sejumlah film horor dan komedi. Namun karena merasakan ketidaknyamanan berkarir di dunia hiburan, pada 2019 ia memutuskan berhijrah. Hal lain yang membuat dirinya mantap berhijrah adalah setelah dirinya sempat menderita dalam kehidupan rumah tangga dan menikah keempat kalinya yang hanya bertahan satu bulan. Dari sekedar menutup aurat wanita 44 tahun ini, kemudian tampil bercadar dan total meninggalkan dunia hiburan. Namun pada 2021, Vivai V menjadi sorotan usai menyebut salah satu lagu religi milik Hadad Alwi yang berjudul Yato Yibah adalah syirik. Hal itu diungkap wanita bercadar itu di akun media sosial miliknya. Dalam unggahan di akun Instagramnya, pemeran sinetron Gini O'Gini itu menyebut bahwa lirik lagu Yato Yibah membuat ungkapan-ungkapan kesyirikan. Sebab menurutnya lagu itu berseru pada To Yibah bukan pada Allah SWT. Jika engkau berdoa kepada To Yibah untuk menyembuhkanmu, maka engkau telah musyrik tulis VVP. Karena itu dia berharap agar lagu tersebut tak lagi diputar mengingat liriknya disebut membahayakan akidah Islam. Warganet menyayangkan cara berdakwa VVV yang mempermasalahkan lirik lagu yang ditulis Hadad Alwi tersebut. Rupanya beberapa warganet justru menyedir VVV dan menudingnya sengaja membuat gaduh. Selain itu, ia juga pernah menyebut rokok haram hingga mempertanyakan tradisi maulid yang disebutnya tak ada di zaman nabi dan para sahabatnya. Hari Untung adalah presenter dan aktor yang melakukan hijrah di tahun 2016. Dulunya, mantan VJMTP ini mengaku senang dengan kehidupan malam, psikotropika dan tak pernah menjalankan ibadah sholat. Pada tahun 2016, ia memutuskan berhijrah bersama istrinya. Proses itu diakuinya tidak mudah karena sempat berbeda prinsip dengan istrinya hingga diberi ujian masalah keuangan. Namun setelah lebih banyak belajar tentang Islam dan nyaman dengan hijrah tersebut, publik telah menilai Ari Untung sebagai sosok yang kerap timbulkan pro dan kontra. Melalui postingan Instagramnya pada 2018, presenter kelahiran 15 Januari 1976 itu dituding mendukung diskriminasi rasial. Hal itu lantaran ia menyebut demo 812 di tahun 2018. Yang menentang ICERD atau International Convention on the Elimination of Racial Discrimination sebagai the power of ukuah atau kekuatan persaudaraan. Padahal ICERD adalah konvensi internasional atas penghapusan diskriminasi rasial. Sedangkan demo 812 di Malaysia merupakan gerakan yang nyata-nyata mendukung diskriminasi rasial. Secara tersirat Ari Untung mengklaim dirinya mendukung diskriminasi rasial. Saat berbincang di podcast Daniel Mananta, Ari Untung membahas soal dosa riba. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan Ari soal Raja Salman yang datang ke Indonesia membawa tangga sendiri. Saat itu Ari Untung menyebut alasan Raja Salman membawa tangga sendiri untuk turun dari pesawat adalah untuk menghindari riba. Namun pernyataan Ari soal itu dikoreksi oleh cendekiawan muslim Nadir Syah Hosen atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Nadir. Ulama 50 tahun ini menyatakan Raja Salman membawa tangga sendiri karena alasan sudah sepuluh. Kayak waktu Raja Salman ke Indonesia pakai pesawat pribadi sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab. Karena apa? Takut dia menyemin uang ke Indonesia kemudian dia dapat dosa karena pakai tangganya. Artis asal Palembang ini dulunya adalah seleb yang lekat dengan image seksi. Ia membintangi sejumlah film horor dan komedi yang syarat menampilkan adegan menggoda. Setelah menikah dengan Usman bin Yahya pada 2018, ia memutuskan tampil berhijrah dengan mengenakan hijab besar. Namun sayangnya, menurut warganet meski tampil tertutup, wanita kelahiran 20 Januari 1991 itu tak banyak berubah dan kerap mengundang kontroversi. Beberapa waktu lalu misalnya, ia mengungkap keinginannya agar ke enam pas loncapres Cawapres yang bertarung pada Pilpres 2024. Ia usulkan mengaji di depan umum. Di dekat tiga putri itu lantas mendapat banyak kritik dan komentar netizen. Tak sedikit warganet yang berdali jika presiden itu pemimpin negara, bukan guru mengaji. Ia dinilai mencampur adukan antara urusan agama dengan politik. Tak sekali ini saja, Carl Putt menuai kontroversi. Sebelumnya, ia pernah dikritik lantaran bertanya tendensius pada Luna Maya kapan menikah. Matan pacar Erik Iskandar ini juga pernah berseteru dengan Dr. Richard Lee. Dokter kecantikan itu mengungkap bahwa produk kecantikan yang diendorse Katika Putri mengandung bahan berbahaya. Pada 2016, ia bahkan diduga terlibat proses usi online setelah inisial KP disebut oleh Mucikari Robi Abbas. Aku ingin sebenarnya ngedengar capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Belakangan ketika Putri mengunggah potret dirinya dengan kondisi wajahnya yang melepuh di berbagai sisi. Karena kondisi penyakitnya yang cukup para tersebut, Karput harus berobat ke Glanical Hospital di Singapura. Banyak yang mendoakan agar Karput bisa sembuh. Namun, tak sedikit juga yang mengatakan penyakit kulit yang dialami oleh artis tersebut adalah teguran karena dinilai lidah Karput tak bisa dijaga. Dan kerap mengomentari kehidupan orang lain. Sebagian warganet menyebut jika ibu dua anak itu telah terkena penyakit Ayn. Pembelik figur yang pernah bersatu dengannya, dokter Richard Lee juga menyebut bahwa dirinya memiliki kepercayaan bahwa Kartika Putri terkena Ayn. Meskipun demikian, Richard Lee berharap adanya kesembuhan untuk Kartika Putri. Belakangan melalui unggahan di akun Instagramnya, Karput menerangkan jika sejak lima tahun lalu ia menggidap penyakit autoimun. Adapun ruam dan luka melepuh yang dideritanya diakibatkan oleh alergi obat.